Halo sahabat Looking for Facts, kembali lagi bersama channel saya, channel yang mengupas fakta-fakta menarik seputar kehidupan dunia. Saking tertutupnya negara Korea Utara banyak yang suka bertanya-tanya seputar wanita di negara ini. Dan setelah kita cari tahu, aslinya negara ini banyak fakta mengejutkan mengenai perempuan-perempuan di sana. Yuk mari kita bahas ada apa saja. Jadi inilah beberapa fakta tentang wanita Korea Utara paling menakjubkan yang pasti belum kalian ketahui. Standar kecantikan Korea Utara Biasanya para artis K-pop akan disukai sama penggemar apabila punya badan yang kurus dan juga bentuk muka yang cantik. Kalau di Korea Utara ternyata berbeda sahabatku. Mereka lebih menyukai bentuk wajah bundar dengan tubuh berisi. Uniknya standar kecantikan tersebut terbentuk gara-gara istri sang pemimpin negara, yaitu Risol Ju yang punya bentuk muka sama badan mirip seperti ini. Hal ini mungkin mencerminkan kemampuan untuk mempertahankan diri mereka dalam ekonomi yang sulit. Bulu Ketiak Panjang Biasanya para wanita suka malu apabila punya bulu ketiak yang lupa dicukur. Apalagi pas pakai baju tanpa lengan. Di Korea Selatan sendiri biasanya para perempuan sudah mencukur dan menjaganya tetap bersih dari usia dini. Sedangkan di Indonesia para wanita di sana juga pasti udah banyak iklan yang menawarkan untuk menghilangkan bulu di Ketiak. Tapi untuk di Korea Utara ternyata gak ada istilah waksing atau laser Ketiak sama sekali. Mereka mendukung tampilan normal. Dimana para lelakinya juga tidak akan masalah bila punya pacar wanita yang bulu ketiaknya panjang. Bahkan di sana para wanita akan disebut sebagai sarang murai karena punya bulu panjang dan juga suka menusuk. Dilarang Merayakan Ulang Tahun Bagi penduduk Korea Utara yang lahir pada tanggal 8 Juli dan tanggal 17 Desember maka haram hukumnya merayakan ulang tahun. Hal itu karena pada tanggal tersebut para pemimpin Korea Utara meninggal. Presiden Kim Il-sung meninggal pada tanggal 17 Desember. Sedangkan Kim Jong-il meninggal pada tanggal 8 Juli. Warga yang lahir pada tanggal itu dilarang merayakan hari kelahirannya. Mereka bahkan wajib merasakan masa berkabung dengan menampilkan kesedihan mereka. Wanita tidak memakai pembalut Dari banyaknya hal menarik dan mengejutkan tentang Korea Utara, Suni Dahye Youtuber asal Korea Selatan pernah menghadirkan seorang perempuan yang membelot dari Korea Utara. Dalam videonya itu, Nara, sahabat Suni yang berasal dari Korea Utara memberikan fakta mengejutkan tentang dari negaranya berasal. Nara menjelaskan dalam bahasa Korea, bahwa di negara asalnya itu hanya ada satu merek pembalut. Perempuan di Korea Utara hanya bisa menggunakan satu merek pembalut bernama Daedonggang. Pembalut berkemasan warna hijau ini dijual dalam ukuran yang besar, tidak seperti produk pembalut di negara kebanyakan. Selain berukuran besar, pembalut ini juga dijual dengan harga mahal, sekitar Rp380.000 hingga Rp500.000. Harga yang selangit membuat pembalut bagi cewek Korea Utara adalah barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh keluarga kaya. Di Korea Utara, para perempuan pun lebih memilih kain yang dipotong menyerupai popok bayi saat menstruasi. Kain menyerupai popok bayi itu pula yang dibawa ke sekolah, dan diperkirakan sebanyak 70% sampai 80% perempuan di Korea Utara melakukan hal ini. Dilarang memakai celana jeans biru Di Korea Utara, memakai celana jeans berwarna biru ternyata tidak dibolehkan. Celana jeans biru dianggap ilegal di Korea Utara, karena melambangkan imperialisme Amerika, yang dianggap sebagai musuh oleh Korea Utara. Namun, jika kamu seorang turis, tidak akan ada yang memberi tahumu, kecuali saat kamu keluar rumah dan mengunjungi memorial Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Di situ kamu akan banyak nampak para petugas kepolisian Korea Utara yang selalu berpatroli. Malu punya payudara besar Wanita di Korea Utara ternyata berbeda dengan wanita di negara lain soal payudara. Melansir pikiranrakyat.com, Banyak orang terutama di negara barat, menganggap ukuran payudara yang besar adalah salah satu persona bagi wanita. Tapi, di Korea Utara justru memiliki payudara besar adalah sebuah hal yang memalukan. Para wanita Korea Utara akan menerima kritikan jika punya payudara yang besar. Oleh karena itu, wanita Korea Utara akan mengikat payudaranya menggunakan kain untuk menutupi ukuran payudara yang besar atau membuatnya terlihat lebih rata. Larangan merias rambut dengan gaya asing. Korea Utara memiliki aturan yang ketat terkait gaya rambut penduduknya. Hal ini bertujuan supaya warga negara tidak terpengaruh budaya barat. Model rambut diatur oleh pemerintah mengikuti pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh resim. Pilihan gaya rambut seringkali terbatas pada model yang dianggap sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah. Pada tahun 2013, Kim Jong-un menyediakan pilihan gaya rambut bagi penduduk. 18 untuk wanita, 10 untuk pria dan gaya rambut lainnya dilarang. Larangan tertawa selama masa berkabung. Di Korea Utara, selama masa berkabung atau peringatan resmi, seperti saat kematian pemimpin negara atau peristiwa penting lainnya, ada larangan tertawa atau mengekspresikan kegembiraan secara terbuka. Pada bulan Desember tahun 2022, Fatoritas Korea Utara menerapkan larangan tertawa selama 11 hari. Tindakan ini diambil karena saat itu Pyongyang sedang mengenang 10 tahun kematian Kim Jong-un, pemimpin kedua Korea Utara dan ayah Kim Jong-un. Oke guys, sampai di sini dulu video saya, dan sampai jumpa video saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!